Buat pemirsa, ada kalanya kebanyakan itu seorang anak sangat menginspirasikan orang tuanya Tapi beda sama yang terjadi sama Ustadz Yusuf Mansur, sama putrinya Wirda Ini Ustadz Yusuf malah sangat terinspirasi oleh Wirda Yang pernah mimpi ketemu sama Rasulullah Ustadz pengen banget kayak gitu, tapi belum kesampean Wirda, bisa cerita gak waktu itu gimana sih mimpinya? Awalnya itu bilang ke papa Pak, aku maunya ngafal sampe 15 Jus aja, gak mau sampe 30 Jus Selama beberapa menit kemudian, saya ngambil air wudu Habis itu tidur, baca Al-Mulu Pas tidur, gak ada ritual apa-apa, langsung tidur, baca Bismillahirrahmanirrahim Tidur, pas itu mimpi lagi main ke pesantren sama adik Lagi main ayunan, tiba-tiba ada dua orang kayak lampu, gak keliatan Datangin kita berdua Dia ngucapin salam, Assalamualaikum Saya jawab Waalaikumsalam Terus saya lihat adik saya udah gak ada lagi Habis itu dia bilang, saya Abu Bakar Saya kan kaget Habis itu udah gak diapapain, ya langsung ada di halaman belakang Halaman belakang diajak masuk ke lorong, tiba-tiba udah putih semua Saya gak tau itu ada dimana Terus saya lihat ada satu buah rumah yang berbahan dari kayak batu ajar aswat Warnanya hitam menghilap, terus ada mutiara-mutiara emas Disitu Saya masuk, terus ditanyain sama satu orang lagi yang bukan Abu Bakar Kenapa kamu mau ngafal sampai 15 Jus, kenapa kamu sampai 30 Jus Padahal udah kasih kemudahan buat kamu dalam ngafal Terus saya bilang, saya gak yakin kalau saya bisa 30 Jus, seharusnya susah gitu kan Kenapa kamu bilang susah, padahal itu mudah gitu Akhirnya saya cuma diem aja Terus diajakin keluar, ke sebuah sungai di samping rumah itu Disana ada pohon, pohon mangga, tapi udah gak ada kulitnya Langsung berbentuk mangga gitu, dagingnya yang menggantung di daun-daunnya Habis itu saya wudhu disana diajakin sholat Tapi saya gak tau itu sholat apa Pas udah di akhir sholat itu Akhirnya yang orang tadi ngomong itu bilang Saya Nabi Muhammad Abis itu saya cuma bisa sholawat aja kan Pas keluar dari pintu itu langsung ada lagi di taman Terus Rasulullah bilang Kalau kamu Kalau kamu yakin ngafal Quran itu Luar biasa sekali ya Ibu-Ibu Mungkin semua kita ingin mengalami mimpi bisa bertemu dengan Rasulullah Iya dan saya juga cepet nanya sama anak saya Perasaan saya aja jadi Ustadz gak pernah ngimpi gitu Saya nanya sama dia Bahkan dia waktu itu nulis satu, dapet satu surat yang dia gak boleh masih liat ke orang lain Dia bilang ini dari Nabi gitu Dan umurnya waktu itu sekitar tujuh tahun Tujuh tahun ya Umurnya itu tujuh apa lapan tahun gitu waktu itu 2008 ya Kalau sekarang sebelas tahun berarti ya kira-kira lapan tahun lah Subhanallah saya bilang Ya udah berarti kakak emang udah harus jadi penghafal Quran gitu Nah waktu itu naik kelas Naik kelas 5 Dia berhenti Berhenti dulu dari sekolahnya Gabung sama Namira, Mami, Abib Untuk menghafalkan Al-Quran Saya minta doa dari pemirsa semua Dan saya doakan juga menem-benem Para pemirsa punya anak-anak yang bisa Hafal-hafal Quran Cucu yang hafal Quran Pakak ada yang mau disampaikan? Terkadang kali Terima kasih